Kayak misal Dark si siapa? Dark Ray jelas Melawan Dark Ray itu dia GG ya berarti Buat kamu yang ingin top up game Pocket Incoming atau game lainnya Kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store Linknya ada di deskripsi Oke kembali lagi channel Ampas Gaming Channel free player yang rajin menampung Untuk keampasan Sekarang kita di Pocket Incoming Server 21 Oke sekarang aku mau bahas Itu ya mau ngasih tau kalian Kalau kalian masih juga belum bisa Baca Table Elements Table Elements Aku juga mau ngasih saran buat run Tapi buat Pokemon-Pokemon tertentu Nanti kalian bisa benerin Di bawah kalian bisa sempurnakan Kalau menurut kalian Lebih bagus yang mana Lebih bagus apa Kalian bisa langsung komen di bawah Oke Oke kita mulai dari Table Elements dulu ya Table Elements Oke nah ini Jadi ini counter ya Counter Elementsnya Terus mana yang efektif Low efektif Normal gitu Oke 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 jadi Ini kan Attack Attribute ya Ini Attack Attribute Ini Defense Attribute Oke Jadi Apa namanya Dari sini Misal kalian ini kan Normal kan Ini kan normal Yang paling atas ini kan normal Ini normal Jadi normal sama normal itu normal ya Nah tapi normal itu Bakalan lemah Bakalan lemah Bakalan lemah Kalau ketemu sama Rock Ghost Sama Steel gitu ya Attacknya bakalan Nggak Nggak berdampak gitu Kalau bertemu dengan Rock Ghost Atau Steel gitu Jadi kalau Misalnya kayak ketemu Rock sama Steel ya Yang banyak itu Rock sama Steel Kayak Repachiros gitu Si Rihon Rihon itu kan Rock sama Steel kan Ketika normal itu Ketemu Rock sama Steel Kayak misalnya Si normal itu kan Slugging ya Si Slugging Slugging bertemu Dengan Rihon Itu pukulannya Yang satu hit KO itu Pukulan ultinya Yang satu hit KO itu Akan berkurang Akan berkurang Menjadi 0,6 0,6 Demeknya menjadi 0,6 Ini kan 0,8 Rock Sama 0,8 Steel Kalau digabungin Itu kan berarti kan Dari 1 itu kan Dikurangin 0,2 Berarti ini dikurangin lagi 0,2 Jadi 0,6 Serangan yang cuma Masuk 0,6 Kayak gitu Misalnya Ini Fire Itu Tidak berdampak Melawan Fire Juga Atau melawan Water Tapi dia akan Demeknya Akan lebih gede Kalau melawan Grass Atau melawan Ice Cuman Hoax Itu kalau Freeze Freeze itu bisa Dicairkan dengan Serangan api Itu hoax Tidak ada Itu hoax Hoax banget Freeze itu Bisa cair dia Kalau Sudah 2 ronde Atau Kehilangan 30% HP Kehilangan 30% HP Itu Akan mencair sendiri Walaupun Satu serangan Dan satu serangan Itu langsung Menghabiskan 30% nya Itu langsung Freeze nya Itu langsung cair Langsung unfreeze Langsung freeze nya Hilang Oke Oke Jadi gitu ya Bacanya gitu Ini Kalau ketemu Ijo Itu kuat Sama yang ini Kalau ketemu Merah Itu lemah Sama yang ini Gitu Oke 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 Dan sekarang Itu cara Baca elemen Cara Baca Table Elemen Oke Aku contohin Sekali lagi Biar Ngerti Biar Dong Aku juga Pertamanya Agak Bingung Ini Bug Tipenya Bug Si Skizor Skizor Kan tipenya Bug Sama Steel Ya kan Steel atau Ground Dia ini Steel apa Ground Ya Bug Sama Steel Bener Ini yang Ada di Garis Merah Yang ada Di Garis Merah Itu Tipe Pokemon Jadi Misal Kalian Buka Moltres Moltres Ini Adalah Flying Dan Fire Oke Kita Contohnya Skizor Contohnya Kita Skizor Kita Buka Table Elemen Ini Ini Bug Ini Steel Ya kan Ini Bug Ini Steel Dia Akan Lemah Kalau Bertemu Pokemon Api Jadi Kalau Bertemu Pokemon Api Itu Demeknya Hanya Masuk 0,6 Kenapa 0,6 Ini Dia Adalah Tipe Bug Sama Steel Dikurangin Demeknya Jadi Cuman 0,6 Masuknya Demeknya Nah Ketika Dia Ini kan Atk 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 Atribute Ketika Dia Menyerang Mana Yang Gak Ada Yang Double Sesama Eh Bukan Menyerang Grace Pokemon Serang Gak Menyerang Pokemon Grace Itu Demeknya Menjadi 1,2 Ataupun Pokemon Psychic Jadi Melawan Psychic Itu Yoi Sekali Melawan Psychic Jadi Kayak Pokemon Ini Dark Si Siapa Dark Ray Melawan Dark Ray Dia GG Melawan Dark Ray Itu Demeknya Masuknya Gede Karena 1,2 1,2 Dan Ini Gak Lemah 1 Still Gak Lemah 1 Jadi Demeknya Masuk 1,2 Mana Lagi Misal Katanya Kan Counter Si Rayquaza Itu Si Skizor Coba Kita Lihat Rayquaza Itu Adalah Dragon Sama Flying Dragon Sama Flying Nih Malah Lemah Malah Lemah Skizor Kalau Mukul Rayquaza Itu Demeknya Dilemahkan Lo Efektif Lo Efektif Kalian Yang Menganggap Skizor Adalah Konternya Rayquaza Bukan ya Kalau Rayquaza Itu Konternya Si Diansy Karena Diansy Itu Fiery Fiery Itu Lihat 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 Yang Dragon Demeknya Dibesarkan Cuman Pokemon Pokemon Tipe Fiery Itu Biasanya Demeknya Kecil Oke Pokemon Tipe Fiery Itu Biasanya Demeknya Kecil Kecuali Mungkin Beberapa Pokemon Yang Mungkin Aku Belum Tahu Mungkin Aku Belum Tahu Fiery Apa Yang Demeknya Gede Kalau Kalian Tahu Coba Comment Coba Comment Ntar Aku Balas Oke Itu Dari Table Elemen Kalau Kalian Pengen Baca Loh Efektif Sama Enggak Itu Berguna Untuk PVA PVA Kalau Kalian Melawan Boss Adventure Root Atau PVP Kalau Kalian Lagi Di Indigo Satu Versus Satu Kalian Bisa Baca Table Itu Kalau Tiap Hari Kalian Baca Mau Melawan Sesuatu Kalian Baca Kalian Nanti Apal Sendiri Oke Sekarang Itu Tadi Table Elemen Sekarang Kita Masuk Ke Run Aku Sekarang Nyaran Run Skizor Aku Sudah Pernah Bahas Tentang Run Di Video Sebelum Gimana Cara Kombonya Gimana Cara Kombo Yang Bagus Itu Mending 3-3 Atau 6 Full Tergantung Optional Tapi Menurutku Lebih Gede Kalau 3-3 Kayak Gini Ini Aku Maka Deadly Sama Maka Punch Jadi Punch Itu Nambahin P-Attack Sama SP Attack Buat Skizor Dan Deadly Itu Nambahin Critical Rate Aku Ngincernya Basic Attack Sama Critical Rate Itu Sih Aku Ngincernya Itu Biar Dia Skill 1 Sama Skill 2 Biar Skill 2 Awal Itu Bisa Ngurangin Paling 60% Darah Darah Dari Musuh Terus Skill Skill Satunya Itu Bisa Bunuh Jadi Dia Nanti Ultinya Di Ronde Ketiga Langsung Ke Pokemon Yang Lain Kalau Biasanya Orang Buil Skizor Setengah Setengah Itu Kan Biasanya Skill 2 Sama Skill Satunya Di Ronde Kedua Itu Nggak Bisa Bunuh Pokemon Jadi Dia Ultinya Yang Udah Sekarat Ini Sayang Kalau Skizor Di Ronde Ketiga Ulti Pokemon Yang Udah Sekarat Sayang Mending Mati Di Ronde Kedua Pakai Skill Satunya Biar Nanti Pokemon Yang Di Sebelahnya Itu Matinya Dengan Ultinya Skizor Gitu Jadi Kalian Harus Ngedein Basic P Attack Sama Critical Rate Dan Kalian Berharap Critical Rate Itu Aktif Tetap Gitu Aku Berharap Aktif Selain Aku Ngedein Pake Rune Sama Basic Crit Dia Lumayan Basic Crit Skizor Lumayan Daripada Scyther Itu Aku Pake Buff Si Maltress Sama Si 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 Rayquaza Mereka Bisa Ngasih Critical Rate Oke 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 Jadi Gitu Kalau Menurutku Si Skizor Ini Cocoknya Pake Deadly Punch Sama Satu Lagi Pake Shine Kenapa Cocok Pake Shine Karena Shine Ini Lihat Kalau Kalian Pake 3 Rune Shine Itu Kalian Bisa Health Still Rate Jadi Kalian Bisa Nyuri Darah Setiap Nyerang Jadi Kayak Ngehil Ngehil Dikit Dikit Ngehil Dikit Walaupun Cuman Dikit Dikit Tapi Berguna Kayak Leftover Walaupun Kalian Gak Pake Leftover Tapi Kalian Pake Rune Ini Kalian Sebenernya Bisa Cuman Rune Ini Menurutku Rate Itu Masih Rare Rare Jadi Susah Dapet Susah Sain Nggak Tau Aku Sain Baru Punya Berapa Baru Punya Beberapa Dan Yang Ini Baru Punya Satu Doang Yang Lain Masih Biru Sama Ijo Oke Jadi Aku Sain War Lek Kalian Juga Boleh Pake War Lek Tapi War Lek Ini Cuman PvP Aku Inget War Lek Cuman Aktif PvP Atk Bonus Kalo Kalian Ke PvE Lawan Boss Dungeon Boss Union Kalian Lawan Adventure Root Gitu Nggak Aktif Cuk Ini Karena Cuman PvP Doang PvP Sama PvE Bedanya PvP Itu Player Versus Player PvE Player Versus Environment Melawan Komputer Melawan Komputer PvE Itu Gampang Yang Lawan Komputer Kalo PvP Gampang Yang Lawan Orang Lain Lain Oke Untuk Skizor Runenya Aku Gimana Menurut Kalian Bagusan Yang Mana Itu Nggak Cuman Untuk Skizor Untuk DPS Mungkin Nanti Untuk Tank Untuk Support Dan Lain Lain Nanti Aku Bahas Di Video Yang Lain Oke Oke Jadi Itu Untuk Mengakhiri Video Ini Kita Langsung Masuk Ke Arena Top 15 Kita Top 15 Kita Langsung Melawan PC Mon Langsung Masuk Kedalam Pertandingannya Oke Oke Nice Kita Sudah Masuk Kedalam Pertandingannya Ampas Gaming Melawan PC Mon Monster Mungkin Monster Oke Lihat Skizor Gak Critical Hit Mol Trash Ini Gak Nyampe 50% Ini Cuman 40% Ngurangnya Semoga Nanti Ada Orang Lain Yang Ngurangin Oh Gak Dia Langsung Ulti Skizor Langsung Ulti Gak Apa Sih Skizor Langsung Ulti Mol Trash Gak Tau Sini Bisa Menang Atau NICE NICE Banget Critical Hit Oh Gila Banget Ini Sumpah Kenapa Defense Bisa Gede Banget Skill 1 Cuma Oh Dia Ngeheal Laki Recover Dia Recover Pantesan Nice Banget Oke Skill 2 Bisa Bunuh Langsung Skill 2 Bisa Bunuh Langsung Kalau Critical Nice Banget Lord Skizor Terima Kasih Lord Skizor Oke Aku Cukupin Sampai Sini Videonya Kalo Kalian Suka Dengan Videonya Klik Like Share Kalo Kalian Suka Dengan Game Game Sini Jangan Lupa Subscribe Thanks For Watching See you In The Next Video Salam Ampas Gaming